Oke ini adalah kriptokorin siliata varsiliata kriptokorin jumbo atau giant kriptokorin kalian lihat itu ya bandingin dengan parva tadi nah jeng 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 tuh besar kan namun di dalam aquarium dia akan lebih mini lagi dan tidak secepat ini besarnya nah tanaman selanjutnya yang gampang untuk dibudidayakan adalah Echinodorus amazonicus nih bisa teman-teman lihat ya jadi tanaman ini sangat cepat untuk berbunga sangat cepat untuk banyak saya sudah memberikan beberapa video sebelumnya tentang perbanyakan Echinodorus amazonicus tentunya dari bunga dan saya sudah mencontohkan bagaimana sih cara menanam anakannya jadi kalian bisa cek langsung di video-video saya terdahulu kalian cari aja kepoin sendiri deh nah gitu nah ini kenapa saya sungkup karena yaitu di Jawa Jawa terutama ke diri Jawa Timur ini sudah mulai memasuki musim kemarau puncak teman-teman jadi di sini sangat kering ya jadi untuk beberapa jenis itu akan lebih maksimal jika kita sungkup kalau enggak disungkup pun dia masih tetap hidup tapi produksi panennya akan sangat menurun ya Nah kalian lihat nih tanahnya udah kayak batu teman-teman nih keras kayak gini jadi bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana tingkat kekeringan di sini untuk masalah kelembapannya aja kadang enggak sampai 60% 55% 50% gitu jadi dingin panas dan kering tempat yang ekstrim kan jadi tempat kalian yang lebih basah di luar Jawa di Sumatera barangkali di Kalimantan maka itu adalah surga seperti yang saya bilang di video sebelumnya jadi ini lagi packing Echinodorus Borneo ya teman-teman ya jadi Echi yang saya dapetin di sana nah ini termasuk jenis Echi yang lumayan gede nah ini yang ukuran dewasanya itu tapi ketika dalam aquascape dia bisa lebih kecil ya teman-teman ya tidak akan sebesar ini ya bisa lebih kecil tergantung ukuran tank teman-teman dan ini Higropila Borneo Ensis nah Higropila ini daun daratnya sangat hijau biasa tapi ketika udah daun air wuhh cakep banget teman-teman kalian bisa cek di fotonya setelah ini nanti saya kasih yuk teman-teman hari ini kita akan keliling lagi ke pam Rimbabordeo karena apa karena kita akan melakukan pemindahan salah satu tanaman yaitu Higropila Siamensis ke pam yang lebih baru atau ke wadah yang baru karena wadah yang lama itu sudah tidak subur dan sudah wajib kita pindah yuk bagaimana caranya saya terus di Rimbabordeo Oke teman-teman jadi sekarang kita lakukan pemindahan Higropila Siamensis yang mana disini sudah ada kurang lebih 4 bulan ya teman-teman ya yang mana setelah 4 bulan itu sebaiknya kita sudah mulai mengganti atau permajaan ya bisa dengan cara mengganti media atau kita pindahin nah karena saya disini sudah punya tempat baru jadi lebih baik saya pindahin ke tempat yang sudah ada sambil nanti tempat yang lama akan kita benahin lagi kita ganti media seperti itu nah ini ini rekan saya yang sedang mencabut Higropila Siamensis nah ini kondisinya sudah mulai mengenaskan teman-teman atau tidak subur lagi nah sebaiknya kita pindah dan nanti ini kita pugar jadi tanahnya kita buang ya kita campur dengan tanah baru gitu ini bisa dilakukan per 4 bulan per 6 bulan tergantung ketebalan tanah nah karena ini tanahnya tipis ini cepat sekali untuk kita ganti tapi kalau dia tebal ya teman-teman bisa tebalnya satu jengkal gitu ya itu bisa satu tahun atau satu tahun setengah baru bisa baru diganti ya teman-teman maksudnya seperti itu nah ini terlihat dicabut oke teman-teman ini kita mindahin Ludwigia rubin ya reference rubin atau polustris jadi kita mau pindahkan ke darat seperti itu karena kemarin kita sudah bikin kolam dan kebetulan kolamnya dia ini sudah mulai enggak subur dan saya sold out kan dan sekarang kita sudah punya tempat baru dan harapannya nanti di sana dia bisa lebih subur oke nah ini juga rota lahera yang sudah saya ambil ini juga mau saya pindahin ke bawah karena tempatnya yang ada di sini sudah mulai kurang subur teman-teman ini kita lihat ini rota lahera ya sudah kurang subur dan sebaiknya sudah harus kita pindah nah kalian juga bisa membudayakan tanaman di nampan-nampan kayak gini ya atau di baskom kayak gini nah ini contohnya rotala ini adalah rotala apa ini saya agak lupa rotala indica ya rotala indica oke jadi jenis rotala ya teman-teman ya ini tanaman favorit juga karena banyak yang seneng dan selain itu membudidayakannya sangat gampang syaratnya mudah dia butuh cahaya yang tinggi semakin tinggi semakin bagus ya atau semakin panas mataharinya semakin bagus dan sekarang memperhatikan jangan sampai kering media tanamnya ya cukup gunakan tanah biasa nih tanah biasa ini tanah biasa ya tidak harus becek tapi tanahnya selalu basah ya tidak kering seperti ini ini tahan panas teman-teman sampai suhu 35 pun dia tidak tidak akan mati ya malah tambah subur gitu jadi salah satu item yang bisa kalian budidayakan dengan gampang di rumah adalah rotala all varian semua jenis ya Oke teman-teman jadi ini proses penanam penanaman lutwigia rubin rapens ya atau palustris red nah itu jadi kita tanam dalam kondisi tanah yang yang becek seperti ini jadi kayak sawah teman-teman ya nah ini dan nanti kita isi air lagi supaya dia lebih banyak airnya karena pada saat penanaman ini rawan layu karena disini sangat panas teman-teman langsung ke matahari seperti itu jadi pada kondisi seperti ini air harus sangat banyak ya pada awal-awal kehidupannya namun setelah dia sudah hidup sudah tumbuh itu tidak wajib ya harus tergenang dan sampai jumpa di video selanjutnya peter Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman cukup sekian Perjalanan kita kali ini Liputan kita kali ini Yang mana teman-teman sudah melihat Bagaimana sih Rimba Bernio mengurus farmnya sehari-hari Mulai dari pemanenan Pemindahan tanaman Sedikit melakukan perawatan Seperti itu Dan itulah gambaran sedikit Bagaimana jika kalian nantinya juga Ingin memiliki farm Di tempat kalian sendiri Maka inilah yang harus kalian lakukan Dan inilah yang harus Kalian mengerti Seperti itu Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di konten saya berikutnya Konten apa lagi Yang akan saya sajikan kepada teman-teman Kita tunggu terus Update-nya di channel saya Di Rimba Bernio See you